Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku, aku Tresnani, buat yang baru bergabung salam kenal semuanya di channelku ini sering membahas tentang self-development, spirituality, dream job, dream life, law of attraction, law of polarity, feminine and masculine energy hari ini kita akan ngomongin tentang salah satu dari hukum alam semesta yang powerful juga jadi ada 12 hukum alam semesta dan nomor 1 itu adalah law of divine oneness apa itu? everything is connected from one another segala yang ada di alam semesta ini termasuk kita, manusia, hewan semua everything is energy dan kita saling terkoneksi satu sama lainnya tapi sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe dulu dong oke, let's get started kalau kamu paham konsep ini, hidupmu bakal tenang banget kamu akan selalu berbaik sangka sama yang di atas udah gak ada lagi kayak seuzon, negative thinking, kekhawatiran berlebih itu bakal ilang sendiri kenapa? jangan khawatir, aku akan kasih tau jadi gini everything that happens in your life right now everything happens for a reason, right? you know this concept already, right? maksudnya gimana? apapun yang terjadi di dunia ini itu memiliki alasan yang kita gak tau kenapa kita akan tau di masa depan kita akan kayak connecting the dots oh, ternyata ini loh jawabannya kenapa dulu aku gagal? kenapa dulu aku ditolak sama perusahaan ini? kenapa aku gak jadi menikah sama orang ini? kenapa aku gak begini, begini, begini? kamu akan tau nanti di masa depan tapi sekarang kamu gak tau apa-apa kamu ditolak wawancara kerja di perusahaan ini kamu baru diputusin sama orang ini kamu gak jadi married kamu begini, begini, begini that's fine sekarang mungkin kamu kayak ngerasa putus asa kamu ngerasa capek, kamu ngerasa khawatir kenapa ya? apa aku ini gak worth it ya? apa aku ini bodoh ya? kok aku ditolak terus ya? apa aku ini gak pantas dicintai ya? kenapa aku selalu gagal di percintaan gitu kan? tenang, relax ketika kamu udah tau konsep ini bahwa apapun yang terjadi di hidupmu itu berdasarkan hukum alam semesta oke? kamu akan relax banget atas apapun yang terjadi di hidupmu kamu baru ditolak kamu baru gagal kamu baru ditipu kamu baru ketemu sama cowok terus dia ghosting kamu dia gak ada kabar segala macem atau kamu gak jadi married sama dia kamu diboongin segala macem you'll be fine kamu akan biasa-biasa aja kenapa? karena kamu tau ada alasan dibalikin ini semua Tuhan ngeliat ada apa dibalik layar tapi kamu gak bisa ngeliat jadi apa yang harus kamu lakukan? relax tetap berbaik sangka sama yang di atas oke? jadi aku ulangi lagi ya ada 12 hukum alam semesta yang nomor 1 itu adalah law of divine oneness everything and everyone is connected segalanya saling terhubung kalau kamu masih bingung aku kasih cerita analogi berdasarkan kisah nyata ya jadi 2 tahun yang lalu sebelum aku ketemu dengan life purpose ku menjadi content creator youtuber ngajarin orang cari uang dengan cara bikin buku nulis bikin seminar kelas online segala macem bla 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 I had no idea aku gak ada pikiran bakal jadi kayak gini kalian udah tau ya buat temen-temen yang baru jadi story ku sebelumnya itu aku pengen jadi fashion designer tapi karena aku mengalami multiple destiny memang udah destiny ya udah takdir aku untuk help people membantu orang-orang dan menyampaikan pesan oke nah apa yang terjadi kita lagi ngomong sekarang tentang everything is connected oke aku ketemu sama cowok dia orang Rusia kita deket 3 bulan nah aku sempet patah hati sama orang ini ya waktu itu tapi balik lagi karena everything is connected segalanya yang terjadi itu ada hubungannya ada alasannya sekarang aku tau alasannya karena kalau aku gak ketemu sama cowok ini aku gak akan ada di titik sekarang dia yang nyuruh aku untuk apa buka kelas online I'm selling you jadi waktu itu posisinya TikTok aku viral YouTube aku viral dan aku langsung kayak kaget banget dapet 100 ribu followers dalam waktu 1 bulan pertama oke banyak orang yang dateng ke aku untuk privat konsultasi one on one tapi karena waktu itu aku gak ada niat cari duit dengan cara kayak gini aku cuekin si orang-orang ini nah aku ceritalah sama si cowok ini oke terus dia ngomong kayak kenapa kamu gak coba ini rezeki di depan mata loh you should try it oke kamu harus coba gitu loh iseng-iseng aja kasih harga yang murah oke waktu itu posisinya lagi COVID aku butuh uang aku buka tuh nah kalian tau ini balik lagi ya everything is connected posisinya waktu itu aku baru ditolak wawancara kerja sama orang Netherlands yang nawarin aku gaji 6 juta per minggu aku udah bahas ini di seminar buat temen-temen yang udah ikut seminar pasti kalian inget ceritaku yang ini ya nah posisinya aku ditolak sama orang Netherlands kalau di compare sama gajiku yang di Jakarta itu jauh beda tapi karena waktu itu aku lagi butuh uang yaudah deh gak apa-apa aku terima aja gitu kan eh aku ditolak aku gak dapet kerjaan sama si orang Netherlands itu oke waktu itu aku gak pernah yang namanya berburuk sangka kayak meratapi nasib kenapa ya aku ditolak terus nih cari kerja kenapa susah ya apa aku nih bodoh ya aku gak pernah mikir kayak gitu ya aku pikirkan waktu itu everything happens for reason waktu itu aku mikir ini terjadi karena ada sesuatu yang jauh-jauh-jauh lebih bagus di depan sana menanti aku dan kalian tau apa yang terjadi setelah si cowok ini ngasih tau aku coba deh kamu buka aja buat orang-orang yang mau privat konsultasi ini buat isang-isang aja oke seminggu kemudian uang aku ditinggal 500 ribu nih oke deh aku coba dan kalian tau apa yang terjadi aku dapet 6 juta pertama dari orang yang privat konsultasi hanya dalam waktu satu minggu jadi aku dapet jawabannya waktu itu kalau everything happens for reason dan segalanya saling terkoneksi kenapa aku ditolak bekerja di perusahaan orang netherland yang nawarin aku 6 juta per bulan karena aku akan dapet dari ini 6 juta per minggu disitu aku langsung kayak oh ini tau jawabannya dan karena aku gak berjodoh sama si cowok yang aku cerita tadi yaudah dia pergi kan tapi ada sesuatu yang aku langsung tangkep nih everything is connected kenapa aku ketemu cowok ini dia datang ke dalam hidupku untuk memberikan aku apa petunjuk jadi ibar kata kayak dia abang gojeng nih dia cuman bisa nganterin aku sampe pintu gerbang aja tapi abis itu dia bilang kayak udah ya mbak aku nganterin sampe pintu gerbang aja mbak masuknya kesana sendirian ya aku pulang ya kayak gitu ngerti gak kayak aku sampe sini aja ya mbak nganterinnya nah yang aku tangkep si cowok ini datang ke dalam hidupku hanya untuk mengantarkan aku sampe gerbang life purpose abis itu dia pergi ngerti maksud aku jadi ini analoginya gitu loh apapun yang terjadi di hidup kalian kamu ketemu cowok ini kamu ketemu orang ini kenapa kamu gini 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 karena ada sesuatu yang terjadi buat kamu di masa depan ada jawabannya segalanya saling terkoneksi terhubung percaya sama aku deh kalau kamu udah tau konsep ini ya hidupmu relax sih aku gak bohong ditambah kamu meditasi kamu akan bersyukur banget kamu akan bersyukur banget kalau kamu tau ilmu ini ilmu hukum alam ini ampun guys aku lupa mau tambah satu lagi cerita analogi yang udah terjadi di hidupku everything is connected by the way ini aku lagi di cafe di dalam mall lagi ngedit video dan tiba-tiba keinget oh my god aku harus nambahin cerita ini oke yang tadi kan soal cowok ya sekarang aku mau nambahin tentang jadi kalau kalian belum tau 2017 aku pernah kerja di tv sebagai freelance ngurusin acara Miss Indonesia dan pada saat itu tim kerja disana super toxic banget bener-bener setoxic-toxicnya manusia oke nah pada saat itu aku hampir nyerah acara freelance waktu itu kayak kurang dari satu bulan dan aku hampir mau cabut aku hampir mau kabur karena setoxic itu guys tapi pas aku curhat sama temenku dia bilang gak apa-apa lo jalanin dulu aja hitung-hitung buat bagusin CV dan portfolio oke akhirnya aku jalanin meskipun enek banget guys oke dan setelah acara itu selesai aku kayak yang lega banget dan aku masukin portfolio dari foto-foto pengalaman semua ke dalam CV tapi setelah aku memperbaiki diri kayak selang 2 tahun kemudian aku dipanggil wawancara kerja dengan multinational company nah si multinational company ini minta portfolio aku yang berkaitan dengan yang aku lamar tuh posisinya menjadi community manager yang ngurusin influencer pada saat itu oke nah waktu itu aku mikir ya ampun aku gak punya portfolio nih di bagian community di bagian influencer dan kalian tau apa yang terjadi waktu aku kerja di TV itu untung masih ada foto-fotonya yang aku sama anak-anak Miss Indonesia sama banyak artis sama banyak influencer aku masukin ke dalam portfolio dan mereka tau kalau aku pernah kerja di TV disitu aku diterima kerja di multinational company yang gajinya 3 kali lipat dibanding kerjaanku yang sebelum-sebelumnya jadi kalian paham ya everything is connected kenapa buat temen-temen semua yang kerja di tempat yang toxic yang kalian benci ada sesuatu yang kamu gak tau di depan sana barangkali barangkali pekerjaan yang kamu benci sekarang ini bagian dari jembatan kamu menuju your dream job seperti yang aku sering bilang sebelumnya oke karena itu udah terjadi di aku aku kerja di tempat yang toxic banget di TV di media semua orang-orang yang super jahat tapi ternyata itu adalah jembatan yang menuntun aku ke life purpose aku yang sekarang oke jadi video ini cuma singkat aja tapi aku hanya mau kasih tau kamu kalau there is nothing to worry about gak ada yang perlu dikhawatirkan kamu akan baik-baik aja oke see you in my next video bye-bye jangan lupa share ke temen-temen kamu supaya mereka tau juga dadah